Rumah Marianto, seorang pensiun ASN di Kelurahan Waedadibaru, Kecepatan Soekara P. Bandar Lampung, menjadi korban pelemparan bom Molotov orang tidak dikenal. Akibat insiden ini, rumah pria berusia 60 tahun ini nyaris hagus terbakar. Beruntung pelemparan bom Molotov tersebut diketahui korban sehingga api dapat dipadamkan. Dalam rekaman video atir, terlihat api membakar ke WH meter listrik, pelafon dan dinding garasi bopil dirubah korban hagus terbakar. Pecahan botol bekas bom Molotov masih berserakan di lantai. Dari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, pelaku terlihat melakukan aksinya seorang diri dengan mengendari sepeda botol dengan dilengkapi bom Molotov. Korban menjelaskan peristiwa terjadi pada Jumat 12 Agustus 2022 lalu. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Sukarabai Bandar Lampung. Polisi telah mendatangi rubahnya dan mengamankan barang bukti pecahan botol yang digunakan pelaku sebagai bom Molotov. Namun dua bulan pasca peristiwa tersebut, hingga saat ini belum ada perkembangan penyelidikan untuk mengungkap pelemparan bom Molotov di rubahnya. Korban menduga peristiwa ini berkaitan dengan kasus penyerobotan tanah miliknya di Kabupaten Lampung Selatan. Korban merasa tidak pernah ada masalah dengan warga setempat maupun kerabatnya. Korban berharap pelaku dapat ditangkap. Tanggal 12 Agustus tahun 2020, rumah saya ini ada yang meneror, dilempar dengan bom Molotov. Arahnya, sasarannya adalah meteran ini. Kemungkinan dengan harapan si pelempar ini rumah saya terbakar dengan efek samping yang lainnya. Saya juga tidak jelas masalahnya apa. Tapi kalau saya selama ini dengan lingkungan, dengan keluarga tidak ada masalah apa-apa. Saat itu, pas pelemparan itu bapak di mana? Waktu pelemparan saya masih belum tidur. Masih di dalam rumah setel api. Apinya besar gak waktu itu, Pak? Cukup besar, jadi malam itu tiba-tiba ada suara ceger di rumah saya. Saya kaget, saya keluar, saya pikir mobil atau rumah ada yang lempar dengan batu. Setelah saya keluar, saya lihat ternyata ada api di meteran rumah saya. Sudah ke tembok-tembok juga, ke pagar garasi juga. Akhirnya saya panik. Dengan spontan, saya siram, saya ambil air, saya ambil selang. Karena saya hanya tinggal sendirian. Diduga ada kaitannya dengan tanah itu, Pak? Betul sekali. Kemungkinan 90 persen pelakunya adalah orang yang kategori saya titipin pekarangan kebun saya, saya tanamin jati itu yang hilang. Seperti itu, Pak. Sudah bikin laporan ya, Pak? Sudah. Sementara itu, Polsek Soekaramei Bandar Lampung belum dapat memberikan keterangan terkait pelemparan bom bolotof di rumah korban. Karena harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kapolresta Bandar Lampung. Leo Dampiari melaporkan.